Teori komposisi, kita tuh kan kembali pada dasarnya, tekempos, menyusun materi yang sudah ada. Masa nggak bisa dibikin metode? Ini kita naik aja, naik. Indonesia ini malah lucu, kita pakai kata mencipta, mengkreasi. Jadi, pun faya put. Ya kan? Dari tidak ada menjadi ada, ini orang Indonesia apa lebih hebat dari orang? Di barat sendiri istilahnya komposisi, hanya menyusun materi yang sudah ada, itu kompos. Kita telah mencipta, to create, ini kok saya rasanya kita terlalu berbengah-bengah ini? Kalau saya, tapi ini lebih baik. Yang disusun itu, ininya, cara menyusunnya pasti kan, jadi mengembangkan melodi, mengembangkan apa, sudah ada atau semuanya itu, saya kira. Nah, itu yang tadi. Dengan kita mengetahui satu wilayah yang cukup istabris, kita coba makna ini kita bikin metode dengan hanya sebagai cermin aja, karena kita udah nggak punya waktu. Maksudnya gini, perkembangan global ini, kita udah terlalu dikuasai barat ya. Makanya tadi saya agak tengah dikit ya, walaupun nggak mencoba. cobalah cita-cita sedikit, kalahkan barat dengan cara barat, gitu ya. Ini tapi mungkin nggak akan sampai, tapi hanya untuk mindset aja sih, supaya melihat sedikit lah, gitu. Nanti kita lanjutkan lagi ya, kalau bisa jam buah datang lagi, buah lagi. Bapak itu, buah. Silahkan, yang lainnya. Pak Dede mungkin? Atau mungkin menambahkan ya, silahkan. Ya, menambahkan. Ya, saya. Terima kasih, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk Pak Dr. Raikel, kalau saya lebih enaknya menekan Raikel. Jadi, apa namanya, mengenai wacana dan praktika yang hari ini dibahas. Saya hanya sekedar syari kajah, kebetulan saya namanya Jindin Ahmad, dan sebagian melahir di Bandung juga kan. Cuma hijrah ke Aceh, karena mendapatkan istri anak Aceh. Ya, persoalan wacana antara musik, barat, terus sudah tidak ada pertanyaan tentang persoalan karawitan. Dalam hati saya juga, sama dengan Angloike, punya keisihan tersendiri terhadap keistilahan karawitan, khususnya di Sumatera, ya. Namun, apa boleh buat? Kalau tadi ada bahasa Pak Ari, ini kita terjumpa dalam sistem, gitu kan. Bagaimanapun berbicara sebuah istirahat, ya. Saya juga memperjuangkan bahwa di istri Aceh, itu tidak ada karawitan. Kalau secara universal, itu istilahnya musik kusantara, waktu itu. Namun, apa boleh buat Pak Rektor Watri itu juga harus tunduk pada pusat terhadap ikat. Kulaturnya tidak ada karawitan musik kusantara. Akhirnya, ya, secara serta menyerah pada istilah karawitan. Tapi, it's okay. Saya pikir, untuk sebuah keperlangsungan pendidikan tinggi seni khusus seni baru, saya pikir ini menjadi sebuah tantangan tersendiri khusus Jambung Aceh. Paling tidak, istilah itu sudah dikuatkan oleh Prof. Edi Sejawati. Bu Edi Sejawati itu sudah menggarisbesarkan bahwa setiap musikal etnik yang ada di Nusantara itu saat ini diistilahkan dengan karawitan umum. Dan hari ini juga belum ada batahan. Gitu, kan? Nah, persoalan... Wacana sudah yang melihat audiens hari ini, milenium semua yang berbeda dengan kita. Jadi, wacana berbicara musik, kemudian istilah-istilah tadi, nampaknya, apalagi kita dihadapkan, tadi Pak Wakil Dekang berbicara tentang menghadapi tantangan revolusi industri, tentang nampak poin kosong gitu ya. Tapi nampaknya, ya, audiens hari ini juga yang hadir, itu tidak dibekali dengan persoalan kesejarahan. Baik itu secara global, maupun yang terjadi pada apa yang terjadi hari ini. Kalau berbicara tentang industri, paling tidak, ya, para mahasiswa itu kan saya sarankan dibukali dengan kesejarahan bagaimana sebuah revolusi industri. Pada saat itu, di renesensi Perancis, kemudian absolutisme yang digirikan oleh Lenin di Rusia, sehingga menghasilkan produk-produk pesenian. Kemudian di Inggris sebagai pusat menjadikan patokan kepada klasik, sehingga hari ini menjadi kifat di masing-masing barat, maka, nah, di kita, berbicara rusa-rusa akan sangat luas dengan etniknya itu. Sehingga ini akan menjadi suatu wacana yang khusus, gitu. Ketika kita berorientasi pada tidak apa namanya, tidak memaham proses bagaimana revolusi industri pada sebuah tentang kesejarahan, maka hari ini generasi-generasi melunion juga akan kehilangan arah menentukan tujuan. Yang hari ini mungkin persis dialami oleh, ya ini termasuk intan, mahasiswa SD juga, kehilangan arah, gitu. Padahal, sebetulnya beberapa, kalau baca, referensi, ya, saya teringat perdebatan antara Prof. Dietermann tentang musik kontemporer dengan Masuka Harjana dan Frank Kiraden. Dari perspektif itu saja sudah berbeda, kan, sama top prof. Dietermann dengan seorang Frank Kiraden, karena yang satu memang asli seorang Jerman, yang satu lagi bukan orang Jawa yang menggabungi musik di Jerman, gitu. Otomatis berbeda, nah, maka ketika kita kembali kepada jati diri kita sebagai orang Indonesia yang mempunyai bahan yang sangat cukup gelas, Akhirnya, kalau masa tahun 90, berapa lagi, ya, Prof. Panggah, Prof. Lahai Yusuf Panggah itu memunculkan sebuah teori konsep garam, gitu. Bahwa setiap, kalau tadi istilahnya penciptaan, maka kalau di istilah Pak Prof. Panggah itu menjadi sebuah garam, ya, maka pakem-pakem garam yang ada di tradisional itu ada berbagai metode langkah-langkah. Nah, kemudian juga beberapa, ya, sama halnya, saya ini pengalaman juga, saya esat, waktu esatnya mengambil penciptaan komposisi, gitu. Karena waktu itu belum ada teori, ya, maka pendekatan terakhir, ya, adalah pendekatan terhadap istilah komposisinya dipakai oleh struktur Pak Asad, saat itu. Misalkan, komposisinya menurut gori skerak, akhirnya metode-betode kan saya juga ajaknya pake, ya, kan ya, gitu. Pendekatan terakhir. Gori skerak, misalkan dalam bahannya, kalau misalkan Yusuf sebuah kalimat itu, kita berangkat dari huruf-huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi sebuah karangan, akhirnya menjadi sebuah bacaan. Nah, itulah sebuah karya, sesuanya, sesuanya. Kita baca, baca sesuanya. Nah, akhirnya, sebenarnya ini, ya, yang terakhir bahwa hal yang dialami, baik itu saya juga melihat wajahnya bawa di Institut Seri Bunda Indonesia Aceh, ataupun di mahasiswa usia. Ya, hari ini kita kehilangan, apa ya, referensi tentang kesejarahan ini. Tidak dibuka sebuah wajahnya bahwa perjalanan musik klasik itu, barang itu berangkat dari seperti apa. Kemudian, hari ini, bicara tentang musik etnik itu, yang ada di hadapan mereka adalah musik etnik yang sudah berbau dengan musik-musik yang modern. Misalkan, kita melihat festival musik etnik, ya tetap aja isinya itu, jadinya band juga. Demikian, mungkin itu adalah sebuah penambahan. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya balik. Bagi lihat, saya. Atau, ya, nggak. Ini kan, bukan, bukan. Saya, saya. Saya, saya. Apa, mau ucapkan juga apa, Pak? Ya, nggak, 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 nggak. Kan, di, ya. Kangit ya, Didin. Pak Didin. Terima kasih, Didi. Masukannya, menambahkan. Menambahkan banyak apa juga. Memang, eh, kita tuh, apa. Ya, sudah dari sananya, ya. Saya tidak tahu harus melihat apa, harus di korang, atau apa. Sekarang sebenarnya kita pakai logika paling dasar. Ada gamelan di Jawa, kalau kita sebut itu talepung, mau nggak? Kalau kita balikin, atau kita sebut itu, apa, tuandang gitu ya. Atau kita sebut. Kenapa degung Sunda nggak disebut karawitan, pakai isla degung aja. Nah, ini, ini, ini ada masalah, saya kira, Pak. Kita bisa lebih jauh, tapi memang kita, apa, ya, sementara. Ini wilayah kebenaran kekuasaan yang itu teman lain, ya. Wah ada kekuasaan, itu menjadi satu kebenaran sementara untuk difensi pembentuan ini, kan gitu. Kira-kira, dan ini ya sudah, ini gameplay ya, Pak. Ada aturan lumayan, bahwa saya cuma, apa, apa, ada di sini, ya. Maksudnya semua di serandaan, bantul, sedangkan air, dan seterusnya. Jadi ini ya sudah lagi klipat. Dan bersifat luas. Terima kasih.